namun berhasil ditangkap yang kemudian dieksekusi dan lanyatnya dilempar ke sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di tiga kuburan masal dengan total kematian sekitar 191 orang. Pada akhir tahun 1998, setelah leksernya Presiden Suharto dari kursi ke Presidenan Indonesia, ada sebuah konflik berdarah yang menjadi catatan kelam dalam sejarah antarulat beragama di Indonesia. Konflik tersebut terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang dikenal dengan sebutan konflik Poso atau kerusuhan Poso. Peristiwa ini bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda setempat yang kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa agama. Antara penduduk yang beragama Muslim dengan penduduk beragama Kristen, selama konfliknya berlangsung dari tanggal 25 Desember 1998 hingga 10 Juni tahun 2000, mengakibatkan sebanyak 577 orang dewas, 384 orang terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum rusak di bakar. Tak hanya itu saja, kerusuhan ini juga memaksa 110 ribu penduduk Poso untuk mengungsi ke daerah yang aman. Karena pada waktu itu suasana di Kabupaten Poso sangat mencekam. Bahkan pemerintah pusat harus menerjunkan 600 personil TNI Polri untuk mengendalikan kerusuhan yang tengah terjadi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai terjadinya konflik Poso, kita bahas sedikit tentang latar belakang penduduk Poso yang mana hal ini sangat berkaitan dengan masalah kerusuhan yang terjadi. Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mayoritas penduduk Muslim Poso berada di kota dan desa-desa pesisir, bersedalkan untuk penduduk beragama Kristen mayoritas merupakan masyarakat abdat yang berada di dataran TNI. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Kabupaten ini juga merupakan sasaran dari program transmigrasi, seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim termasuk Jawa dan Lombok. Banyak imigran yang telah menetap selama beberapa dekade. Oleh sebab itu, pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60%. Untuk penduduk Kristen sendiri didominasi oleh masyarakat abdat yang meliputi Pamona, Mori, Nafu, Soa, dan Badar, yang mendiami perdalaman dan dataran tinggi kabupaten Poso. Banyak dari kelompok suku ini dulunya berbentuk kerajaan dan memiliki sejala perang antar suku. Kegiatan misionaris Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20. Kota Tendena merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso, dan merupakan pusat dari gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso di kecamatan Pamona, Puselingba, salah satu dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis Pamona. Sebenarnya konflik ini pada awalnya hanya berpusat pada ketegangan antar pendatang Bugis yang beragama muslim dan etnis Pamona yang mayoritas Kristen. Namun lama-kelamaan banyak kelompok lain yang ditarik melalui ikatan etnis, daya, ekonomi yang menjadikan konflik ini semakin besar dan memakan banyak korban jiwa. Kelusuhan ini terbagi menjadi tiga periode. Pertama kali terusuhan berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Untuk periode 1 dan 2 sebenarnya merupakan bentrokan antara pemuda Islam dengan pemuda Kristen. Sedangkan untuk periode ketiga dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Dikarenakan pihak Kristen melancarkan balas dendam untuk 2 periode sebelumnya yang didominasi oleh sarana dari pihak muslim. Sekarang mari kita berlanjut ke pembahasan mengenai terjadinya konflik di Poso. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas protestan di Lampogia bernama Roy Luntuh Bisa Limba menikam Ahmad Ridwai, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamannya. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan garisai lain dari pihak muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda muslim yang tengah tertidur di halaman masjid. Akibat dari kejadian ini, para tokoh pemeluka agama berdua belah pihak memutuskan untuk bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Selanjutnya, pihak Polores Poso pun mulai melarang beridahnya minuman keras selama bulan Ramadan, dan menyita ribuan minuman keras untuk dihancurkan. Dalam sebuah kesempatan, saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah tokoh miras milik orang Tiongla Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda muslim yang awalnya berniat untuk menyegel tokoh tersebut, dan bentrokan antara kedua kelompok itu pun tak dapat dihindari. Setelah itu ada rumor yang berhidah di kalangan orang Kristen bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Selanjutnya, pada 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena, Tibet, dipimpin oleh Herman Parimo, seorang anggota DPRD Poso. Parimo diketahui merupakan anggota dari gerakan pemuda Sulawesi Tengah. Sedangkan di sisi lain, sedikitnya terdapat sembilan truk muslim tiba dari Palu, Parigi, dan Ampanat. Bentrokan pun terjadi, di mana polisi tidak mampu menaikal mereka. Setelah seminggu berlalu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengurusik di Tentena, Parigi, dan Ampanat. Anggota Komunasya menyatakan dari hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan alam ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebutkan kekerasan tersebut terjadi karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Dalam petrokan tersebut, Herman Parimo yang disebut-sebut sebagai pengimpin niring-niringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena di Takap. Selain itu, polisi juga menahan Akbar Patanga, seorang pejabat kepala bagian pembangunan yang merupakan adik dari Bupati Poso, Aris Patanga, dengan tuduhan memberikan hasil tanah untuk melakukan kekerasan. Setelah lebih dari satu tahun masa teman, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan kembali ketegangan. Ketika itu terjadi persidangan terhadap adik dari matan Bupati Poso, yaitu Akbar Patanga. Dalam persidangan tersebut, Akbar Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit usaha tani atau KUT. Ada rumor yang beredar bahwa dari sebagian dana tersebut digunakan untuk menyewa masa, menyerah gedung peradila dan membakar dokumen-dokumen perihal keterlibatannya, yang mengakibatkan ditanggukannya sidang kasus tersebut. Pada tanggal 15 April, dimuat dalam sebuah pernyataan dari Kailani Uwah, seorang anggota di BFD Provinsi dari Partai Persaton Pembangunan, mengatakan bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsik Lajanani calon Bupati saat itu tidak dibilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengatakan bahwa dirinya diserah oleh sekelompok bangun daya Kristen. Ia juga menunjukkan sebuah luka di lengannya sebagai bukti. Pihak muslim yang tidak terima puluh membalas, pertarungan terjadi antara para pemuda Kristen dari Kelurahan Loh Lugia dengan pemuda muslim dari Kelurahan Kayamannya dan Sayu, meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso untuk mendatakan pasukan Primob dari Palu. Pada 17 April, anggota Primob menembaki kerumunan masa yang menewaskan Muhammad Yusni dan Yanto, serta melupai 8 pemuda muslim lainnya. Menanggapi kejadian tersebut, pihak muslim yang marah menyarankan Loh Lugia dan membakar rumah, gereja, dan sekolah. Keesokan harinya, ketika Gubernur Paliwuju datang melunjungi Poso, ada sekelompok muslim yang mengajukan beberapa tuntutan. Di antaranya, yaitu mereka meluntut agar Lajanani diangkat sebagai sekretaris wilayah daerah, menutup kasus yang menimpa Akbar Katana, menyopot Kapolres Poso, serta menarik kembali pasukan Primob dari Poso. Dalam hal ini, Human Rights Watch menilai bahwa tuntutan tersebut mencerminkan tema konflik syarat akan persaingan politik, sistem perabdilan yang dipolitisir, dan ketidakkuasaan terhadap para penegak hukum. Setelah Primob dikirim pulang ke Palu, pembataran rumah masih terus berlanjut hingga membuat Loh Lugia dan Kasintuwu dalam kondisi yang hancur. Barulah ketika Pak Dawirabuana Mayoh Jenderal TNI Selamet Kiribiantoro dari Makassar mengirimkan 600 tentara yang untuk mengendalikan kerusuhan yang terjadi. Akhirnya pertempuran pun dapat diredang. Baru tiga minggu setelah berakhirnya kerusuhan periode kedua, bentrokan antara kedua belah pihak muncul kembali. Dalam kejadian bulan Mei, Tauh Bariku ini merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Periode ini didominasi oleh serangan balasan dari kelompok merah Kristen terhadap warga muslim. Karena pada dua periode kerusuhan yang sebelumnya dominan dilakukan oleh pihak muslim. Selain itu, terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch pada migran dari Sulawesi Selatan dan Kuraltalo yang unguhnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Pada awal bulan Mei, muncul rumor bahwa banyak pembunuhan Kristen telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Gele. Pasukan Kristen yang beroperasi ini disebut sebagai kelelawar merah dan kelelawar hitam. Pasukan ini disebut-sebut dibimbing oleh Fabianus Pigo, seorang imigran dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, menurut dari pihak kepolisian, seorang tokoh Kristen bernama Adven Lateka diketahui sebagai aktor dari terjadinya aksi kekerasan tersebut. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan kelelawar hitam membunuh seorang polisi, Sersan Mayur Kamarudin Ali, dan dua warga sipil muslim. Kelompok ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja katolik di Kelurahan Mumpo. Pada awalnya, mereka mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerahkan diri. Sedangkan di luar gereja, para warga muslim juga telah menunggu. Namun pasukan ini bukannya menyerahkan diri, justru memilih kabur ke berpukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para muslim yang berakhir dengan pembakaran gereja tersebut. Pada tanggal 28 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga muslim. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen beberapa sumber menyebut bahwa tipu dan kelopoknya ikut berpartisipasi, mengerilingi desa Sintu Wulemba, yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Di sini mereka melakukan penangkapan terhadap para wanita dan anak-anak, dan bahkan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Yang membuat sekitar 70 orang berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Sono. Namun ternyata di pesantren tersebut mereka dibunuh dengan senjata api dan parang oleh kelompok kelelawak hitam. Ada sebagian orang yang berusaha kabur, namun berhasil ditangkap yang kemudian dieksekusi dan layaknya dilempar ke sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan masal dengan total kematian sekitar 191 orang. Sebuah kelompok muslim bernama Tim Evakuasi Pencari Fakta Korban Muslim Kerusuhan Poso Muglin, bahwa antara bulan Mei tahun 2000 hingga Desember 2001, banyak 840 layar muslim ditemukan di sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Akibat kerusuhan yang terjadi di Poso menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut melurau dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001, yang merupakan inisiatif dari pendeta Arnold Tobordo. Beliau menghubungi susirah pembel Ludo Yono selaku menko politik hukum dan keamanan pada saat itu. Yusuf Kala selaku menko kesejahteraan masyarakat, dan menteri pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima dengan baik dan segera ditindak klan judi dengan ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya, peran pemerintahan pusat sebagai fasilitator dan mediator dalam usaha perdamaian di Poso. Kemudian diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember 2001. Pertemuan ini sekaligus melaksanakan mediasi antara dua pihak yang berbikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari kelompok muslim dan kristen masyarakat 25 peserta, serta 25 orang sebagai mediator. Hasil dari pertemuan ini membuatkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerjasama dalam menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Setelah kerusuhan mulai surut, Pabes Polri di Jakarta bergerak dengan menirikan pemandu lapangan operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Salah satunya adalah operasi Sadarmaleo, yang dibelar pada tahun 2000, dengan badan kendali operasi oleh Polres Poso.